Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sokekuong Channel Jangan lupa di silap, 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 silap ya teman-teman Tasik Biru, daerah Bahu yang terletak kira-kira 35 km dari Bandar Kucing Merupakan lembong emas yang terkenal di Sarawak pada masa itu Dan mempunyai legendanya sesuatu sendiri yang mungkin ramai orang tidak tahu Nama asal tasik biru ialah Tai Parit Dalam bahasa Cina Hakka bermaksud Parit Besar Yang menyimpan emas paling cantik serta berkualiti di dunia Sebenarnya ia adalah sebuah tasik buatan manusia Hasil perlombongan-perlombong Cina Bahu Yang dikenali sebagai Tai Parit Kongsi pada awal abad ke-19 Perlombongan di tasik tersebut kemudian diambil alih oleh Borneo Company Limited Bawah nama Tai Parit Cold Mine dari tahun 1898 hingga 1921 Sebelum penutupan lombong Tai Parit JS Geiki, salah seorang ahli geologi di syarikat Borneo Limited Menganggarkan bahawa jumlah batuan emas yang masih terdapat di bawah Tai Parit Ialah sebanyak lebih kurang 28,000 ton Iaitu 7.700 oz emas Penutupan Tai Parit sebagai sebuah lombong emas adalah disebabkan oleh Galian lombong tersebut telah mencecah kedalaman 200 kaki ke bawah Atau bersamaan dengan 60.96 meter Terima kasih telah menonton! Nama asalnya dikenali sebagai tasik Thai Parit Sebelum ditukarkan menjadi tasik biru pada tahun 1932 Kini tasik biru yang memenuhi Memiliki kedalaman 91 meter dan meliputi kerosan kira-kira 6 hektar dihudupkan semula Dan dijadikan sebagai antara lokasi perancangan di daerah Bawu Dengan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas Seperti tandas, kedai, makanan, taman rekreasi, dan jambatan terapung Yang mengasihkan dengan suasana pemandangan amat Mengindahkan sewaktu matahari terpenam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malah tasik biru turut dipromosikan melalui penganjuran pesa tasik biru Yang diadakan sejak tahun dengan pelbagai aktivis termasuk Tambah rakit perahu buat kolam jauh serta banyak lagi Mini kolamnya yang cantik Memuka mata memandang melihat ikan-ikan yang besar yang berada di kolam tersebut Disediakan juga titian buluh untuk para pengunjung meniti di celah-celah terbingan Kepada penggemar film Titanic Bolehlah mengabadikan kenangan di sini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati bermula lebih kurang pada tahun 2021 dan siap pada 1 Januari 2022 pada 1 Januari 2022 ia menjadi titik sejarah dan dibuka kepada umum begitulah keindahan tasik biru yang berwajah baru di alam waru ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati